Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hitungan bilangan pecahan, yaitu tentang penyumlahan, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan sederhana. Soal yang pertama, 1 per 3 ditambah 2 per 5. Soal kedua adalah perkalian 3 per 4 dikali 1 per 5. Dan soal nomor 3 adalah pembagian 5 per 6 dibagi 1 per 3. Baik, kita jawab bersama-sama. Kita mulai dengan soal nomor 1. Soal nomor 1, silakan di sini kita jawab ya. Jadi di sini adalah 1 per 3 ditambah 2 per 5. Ini akan sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya. Kita samakan penyebutnya itu dengan cara mengali silang, yaitu 1 kali 5 per 3 kali 5 ditambah 3, 2 kali 3 per 3 kali 5. Nah, yaitu kalau saya tuliskan di sini 1 kali 5 dibagi 3 kali 5 ditambah 2 kali 3 dibagi 3 kali 5. 3 kali 5 ya. 3 kali 5. Sama dengan, ini kita jawab. 1 kali 5, 5 dibagi 3 kali 5, 15. Ditambah 2 kali 3, 6. 3 kali 5, 15. Ini akan sama dengan, 5 ditambah 6, dibagi 5 tambah 6, per 15. Ini akan sama dengan, 5 ditambah 6 adalah 11 per 15. Ini adalah cara yang paling sederhana. Kemudian, soal nomor 2, yaitu soal nomor 2, yaitu 3 per 4 dikali 1 per 5. Ini mudah sekali, pembilang, kali pembilang, penyebut, kali penyebut. Yaitu, 3 kali 1 dibagi 4 kali 5, 20. Oke ya. Kemudian, soal nomor 2, 3, ah soal nomor 3, 3 per 6 dibagi 1 per 3. Ini adalah mudah sekali, kalau kita bahas bersama-sama ya. Kita tulis di sini adalah soal nomor 3, 5 per 6 dibagi 1 per 3. Ini kita balik ya. Ini akan 5 per 6, dikali 3, ini dibalik ya. 3 per 1, sama dengan, ini akan sama dengan 5 kali 3, dibagi 6 kali 1, ya. Ini akan sama dengan 5 kali 3, 15. 6 kali 1, 6. Nah, dan ini bisa disederhanakan ya, 15 dibagi 6 itu 2, sisanya adalah 3 per 6. Ini sama-sama bisa dibagi ya, sama-sama bisa dibagi, disederhanakan, dibagi 3, 1, dibagi 3, dapat 2. Jadi, ya, 5 per 6 dibagi 1 per 3, itu sama dengan 2 setengah. Demikian, semoga bermanfaat.